Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahan pahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Oke disini ada sebuah rukasan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu daripada Ustadz Elias Ismail Oficial Nah disini ulama pun masuk kelab malam Niat dakwah Oke saya tak faham nih bak apa Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabi syurahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli Amma ba'duh Alhamdulillah syukur dan kuji dipanjatkan kehadirat Allah SWT Dengan izin ketentuan dan kasih sayang Allah Dapatlah sama-sama kita bertemu dalam kesempatan video pada kali ini Terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang senantiasa mengikuti video-video Yang saya muat naik Dan doakan moga banyak lagi perkongsian ilmu yang dapat saya kongsikan Kalaupun saya dah tak ada nanti ini Moga video yang saya tinggalkan ini yang saya kongsikan ini Dapat dipanjangkan, dikongsikan Amin Pahala jariah saya di sana insyaAllah Kawan-kawan semua Dalam dakwah ini Ia memerlukan kebijaksanaan Kreatif Dan gerakannya itu Moleh dilakukan secara berkumpulan Berjamaah Ataupun dalam ayat Quran Allah SWT berfirman Auzubillah Surah An-Nahl Ayat 125 Sahabat-sahabat Dekan-dekan penonton yang saya hormati sekalian Kebijaksanaan dalam dakwah ini Tidak semestinya dengan satu cara saja Pelbagai jalan Macam kita berdakwah melalui video Vlog Apa lagi Facebook Instagram TikTok Ini semua adalah Senjata-senjata modern Ataupun senjata dakwah Di dunia Ataupun di zaman modern sekarang ini Menyampaikan mesej ketuhanan Mengajak orang mempertingkatkan iman Mempertingkatkan ketakwaan Mengajak orang cinta Sayang pada Nabi SAW Itu adalah dakwah Dan Ada satu lagi Pendekatan dakwah Iaitu dengan menggunakan Street dakwah Ataupun dakwah jalanan Jalanan Di mana dakwah jalanan ini Telah banyak Dan telah rancak Dilakukan di Luar negara Banyak Di rakan-rakan kita Di UK Di Afrika Di banyak negara luar Yang Ataupun NGO Yang telah mereka gerakkan Apa ni Street dakwah Bertemu dengan orang ramai Membawa risalah Kemudian Cakap secara santai-santai Tentang Islam Keindahan Islam Syariah Islam Sunnah Kehidupan kasih sayang Jauhkan pertelingkahan Pegaduhan Marilah kita hidup dengan Hormat-menghormati Santun menyentuni Dia Tapi dia secara santai Dia bukan Dia bukan lapangan dia Bukan di masjid Bukan lagi di dewan-dewan kuliah Tapi dia lebih di jalanan Dan satu lagi Yang timbul persoalan Kebelakangan ni adalah Macam mana pula Kalau nak berdakwah Nak bercerama Dalam disko Ataupun nak berdakwah Dalam Kelab malam Jadi adakah Seorang yang nak berdakwah Dalam kelab malam Dia juga nak kena Duduk sama Berpakaian Alak-alak orang Yang masuk kelab malam Adakah dia juga Nak kena Apa Deram angin Dia pun kena gaya Golek-golek kepala Seolah-olah Macam dia pun Salah seorang Daripada Nak kata Ahli ke apa Dalam kelab malam tu Dia pun kena Menampakkan Yang macam tu ke apa Dengan atas Nama da'wah Itu Jadi ini yang kita nak Kongsikan Betul Kalau mungkin ada orang Menggunakan hujah Bahawa Imam Hassan Al-Banna Juga dahulu Menggunakan pendekatan Yang sama Mendekati Golongan-golongan Yang Memang tak Dijumpai di masjid Betul Maknanya di Kelab-kelab malam Kan Tapi Kita kena faham Kelab malam zaman dulu ni Dia bukan macam sekarang Dulu ni Dia macam warung-warung Macam tu lah Tempat-tempat dia Ada tarian-tarian Semua tu Jadi itu Merupakan salah satu Daripada target Imam Shahid Imam Hassan Al-Banna Sendiri Dalam pendekatan dia Tapi apa yang boleh Kita katakan di sini Ialah Bila kita dalam Da'wah ni Ataupun Street da'wah Ataupun Saya haraplah Penonton-penonton di luar sana Jangan sampai Kita salah faham Hanya kerana Kita nak Mengajak orang Nak menyeru orang Adakah kita sampai Kena jadi macam dia Tak Kita kena jadi macam dia Baru kita boleh bawa dia Contohlah Kalau dia tu Berpakaian seksi Berpakaian Apa Mencolok mata Habis kita yang nak Mengajak dia pun takkan Ustazah tu pun kena macam tu Tak kan Betul Betul Ada setengah orang Berpahaman Kita nak ajak orang Jadi kita pun Kena berpakaian Ala-ala macam dia Jadi di mana Pendirian kita Seorang pendakwah Seorang yang nak Menyeru orang ke jalan Allah Dia mesti ada Pendirian dia Betul Dia mesti ada Satu image Yang dia bawa Betul Kita meraihkan Kita meraihkan Atau Kita menghormati Atau kita cuba untuk Bersikap Tolak ansur Ataupun kita Tidak terlalu keras Sebagaimana dalam Dalam Apa tu Pengharaman Arak sekalipun Tidak Hukum Arak tu Haram terus Dia berperingkat Maka kita menggunakan Kaedah Perlahan-lahan Kita mengajak dia Perlahan-lahan Kita ajak dia Dan lama kelamaan Dia akan tinggal Perbuatan-perbuatan Yang tak sunonoh tu Tapi bagi kita pula Yang nak berdakwah ni Yang nak mengajak Yang nak menyeru ni Adakah kita kena Betul-betul ikut style dia Kalau masuk dalam Kelap malam tu Dengan kita-kita Sekali duduk Duduk tunjuk langit Macam mana Kita sekali Duduk melompat Dengan perempuan Seksi Kiri kanan Di tepi kita Tak apa Ini tujuan dakwah Ini dakwah sebenarnya Harapnya Ia Apa yang berlaku tu Bukan Ia tidak Mencemarkan Mesej Ataupun makna Dakwah yang sebenar Kan itu Saya nak kongsikan lah Jadi Kalau sekiranya Ada di kalangan kita Dia berminat untuk Nak masuk dalam bidang Straight dakwah ini Silakan Ahlan wasahlan Karena Dia bukanlah satu Bukan satu Apa kita panggil apa Satu Tugasan yang mudah Straight dakwah ni Kalau orang hati tak kental Dia mudah Kecundak Dia mudah Apa kata orang Mudah apa ni Kecewa sikit lah Pasal kadang-kadang Kalau di masjid Di tempat-tempat Yang memang khas Untuk orang Nak belajar Menuntut ilmu Yang hadir tu Memang kebanyakannya Mostly adalah orang Yang memang dia nak Dengar ilmu Betul Tapi kalau orang yang Tengah shopping Tengah jalan-jalan Itulah Betul 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 Kita kena tenang Kalaupun Dia nampak tak selesa Kita jangan Memaksa dia Saling berpesan-pesan Di antara kamu Dengan kebenaran Dan saling berpesan-pesan Di antara kamu Dengan Dengan Kesabaran Kebenaran Sama Kesabaran Sabar Dia kena sabar Barulah kebenaran tu sampai Okey Jadi Kalau kita Nak kata kan Semua penutup-penutup Ada yang berjenak-jenak Nak straight dakwah Itu kaedah dia Kita kena kreatif Kena bijak Pandai Ada kawan-kawan saya Kadang Dia menyanyi Dia ikut bakat lah Dia pandai menyanyi Dia menyanyi Kan Mana Depan sogo ke mana Tapi dalam masa yang sama Dia ada mesej dakwah yang dia nak bagi Santai-santai Sembang-sembang Kan Bahasa-bahasa yang ringan-ringan Itu bagus Tapi Seperti yang saya sebutkan tadi Kalau Anda ada Ada peluang Untuk masuk ke Kelab-kelab malam Biasanya Kelab-kelab malam ni Bukannya mudah Dia ada Apa Bonze-bonze dia Dia ada orang-orang dia yang Bukan senang-senang lah Tapi Kebiasaan Kalau Dilakukan secara berjamaah Ada tim Ada pasukan Dan Bukan datang tu Cara nak Serebus Seregah orang Tidak Dengan kaedah Dan betul Pendekatan dia Dan jangan sampai Kita pun hanyut sama Nah itulah yang Perlu digaris bawah Ini Kena ada cara Cuma Saya nak ringkaskan Di sini Sekuang-kuangnya Kalau kita diberi peluang Untuk nak Melakukan Straight dakwah ini Kalau boleh Saya Sarankan Saya syurkan Empat elemen ini Adalah Antara isi utama Dalam Dalam penyampaian kita Nak kata penyampaian tu Macam kita nak kena Bercerama pula kan Bukanlah cerama sangat Macam kita sembang-sembang Jumpa Orang-orang gelandangan Mungkin Orang yang mungkin Pakaian tu Pakaian tak senonoh Apa kan Janganlah pipi kat dia Ini semua neraka Punya orang Ini semua muka Oh iya betul Betul Sekuang-kuangnya Empat perkara ini Adalah Kita panggil Paya konten utamalah Yang pertama sekali Adalah Berkaitan tentang Kewujudan Tuhan Kewujudan Tuhan Cerita tentang Alam Tentang kesihatan Tubuh badan Kan kita Menjumpa orang Kita tanya Khabar Sihat bang Sihat Alhamdulillah Sihatnya pun Allah yang bagi kan Saya pun Sihat Allah bagi Allah yang bagi Sihat Doktor bagi Ubat Ikhtiar Kita Yang Menyihat Bukannya doktor Bukannya ubat Allah Adalah Dia masuk Masuk jarum Dia masuk jarum Sikit Lepas tu Kemudiannya Selepas Kewujudan Tuhan Kita sebut tentang Keesaan Tuhan Yang kedua Yang ketiga Bercerita tentang Wahyu Bercerita tentang Quran Tapi dalam bahasa yang santai Yang keempat Cerita tentang Kenabian Sebab apa Nabi Muhammad Sallallahu Salam diutuskan Apa contoh-contoh Tauladan Yang ditunjukkan Nabi Dan Nabi sendiri Bila ditimpa dengan ujian Ditimpa dengan musibah Bala bencana ke apa Ataupun ditimpa dengan Dengan keperitan Tekanan hidup Apa yang Nabi biasa buat Jadi Benda-benda macam ni Dia akan memancing Yang ringan-ringan Orang-orang yang mungkin Dia rasa dia jauh Daripada Allah Dia jauh daripada Rahmat Allah Jauh daripada Salat Ibadat ni semua Hati dia akan Dijinakan Itu kaedah dia Baru dia Baru dia Dia rasa seronok Islam ni indah Islam ni cantik Suka dia Adin Yusru Agama ni mudah Jangan dipersulitkan Cuma Di hujung ni Sekali lagi saya nak sebut Kita dakwah orang Jangan sampai Yang kita-kita pun Hanyut pergi ikut dia Asal Kita nak mengajak dia Jangan kita pula Yang Yang dipengaruhi Oleh dia Kita nak pengaruh dia Ikut kita Bukannya kita yang Ikut sambangan dia Macam orang cuci longkang Orang cuci longkang Cuci longkang Duduk daripada Luar longkang Dia gosok Dia berus longkang Itu daripada Luar longkang Bukannya dia masuk Sekali dalam longkang Dia masuk longkang sekali Takut habis Busu Ini contoh je lah Mungkin tak apa-apa sesuai Tapi Nak memudah fahamkan Jadi insyaAllah Faham Kita semua Tak semestinya berkopiah Tak semestinya bergelar Titel ustaz-ustazah Baru berdakwah Setiap di kalangan kita Memainkan peranan da'wah Ingat Da'wah Tanggungjawab kita Hidayah Milik Allah Allah subhanallah Usaha kita Hidayah Milik Allah Moga-moga Video ini bermanfaat Untuk semua Dan kita Kukuhkan Kekeluargaan kita Persahabatan kita Masyarakat kita Dengan saling ingat-ingat Da'wah Sesama kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma sallallahu alaih Sallam Muhammad Dah selesai videonya guys So garis bawahnya Disini adalah Istilahnya Kalau kita mau berda'wah Jangan sampai Istilahnya kita ikut Dalam Apa namanya Hanyut ya Dalam dakwah itu sendiri Maksudnya dalam dakwah Dalam kemaksiatan ya Kalau kita istilahnya Berda'wah di club malam Di diskotik Dan lain sebagainya Jangan sampai Istilahnya kita Meniru mereka Seperti itu Dengan berpakaian seksi Dan lain sebagainya Tapi Seperti Apa kita Istilahnya dalam segi dakwah itu Kita memang Menutup auratnya Yang pertama Dan yang kedua adalah Mempunyai pendirian yang teguh Apa yang disampaikan Saya tadi Bahwasannya ada empat hal Yang kita akan Sampaikan kepada mereka Dan setiap kita ini Mempunyai Apa namanya ya Kewajiban untuk Menyampaikan Kalimkan Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama kepada keluarga Terutama kepada keluarga kita Lepas itu kepada Saudara-saudara kita Teman-teman kita Baru orang lain ya Kalau kita istilahnya Boleh istilahnya Mendakwah ya Berdakwah kepada keluarga Kepada kawan-kawan Kepada saudara kita Maka insyaallah ya Orang lain dengan mudah juga ya kan Akan ikut kepada kita Karena sudah ada bukti Karena sudah ada Macam apa ya Bahwasannya kita berdakwah ini Bukan hanya untuk diri kita Tapi juga untuk keluarga kita semua Dan keluarga kita juga menerima Apa yang kita Istilahnya aja Seperti itu Dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Memang tantangan yang paling besar Adalah ketika kita berdakwah Di dalam keluarga kita Karena kenapa? Karena disitu banyak istilahnya Mereka tahu dengan kekurangan-kekurangan kita Dan juga istilahnya Ya susah sih istilahnya seperti itu Lebih mudah berdakwah kepada orang lain Dibanding daripada keluarga kita Makanya ya Kenapa kok keluarga itu susah? Karena memang betul ya Dakwah itu Karena Nabi Muhammad SAW juga Diperintahkan oleh Allah SWT Berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu Kepada keluarganya terlebih dahulu Lepas itu kepada saudara-saudaranya Lepas itu kepada sahabat-sahabatnya Ataupun teman-temannya Baru Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada Yang lainnya Ataupun orang-orang lain Seperti itu Maka daripada itu Teman-teman sekalian Jangan sampai Istilahnya kalau kita tidak berdakwah Jangan sampai juga kita hanyut Kalau kita mau berdakwah Di diskotik Ataupun di klub malam Jadi Ya tetap dengan pendidikan kita Kita pakaian-pakaian yang rapi Dan yang disebutkan Ataupun yang disampaikan Bukan hal-hal yang berat Tapi hal-hal yang ringan Yang mana Menggerakkan hati Ya seseorang itu Untuk senantiasa Istilahnya Mengenal Allah terlebih dahulu Ya Dan juga istilahnya Tahu bagaimana Cara mensyukurinya Cara mengenal Allah Dan semua yang ada di muka bumi ini Berasal dari Allah SWT Kesihatan Kesihatan Kenikmatan Semuanya datangnya dari Allah SWT Dan jangan sampai istilahnya Menakut Takutin mereka Kamu akan masuk neraka Kamu akan masuk neraka Maka mereka akan lebih Apa ya Macam Takutlah dekat dengan kita Macam itu Kalau hati kita istilahnya Menyampaikan Alisan kita Menyampaikan dengan lembut Dengan lemah lembut Hal-hal yang ringan Kita sampaikan Karena mereka kadang Jauh dari Allah SWT Maka macam mana Mereka ini Untuk dekat dengan Allah Mengenal Allah SWT Sedikit demi sedikit Maka insya Allah Disitu akan Ada istilahnya Tergerak hatinya Memang kita Sebagai manusia Hanya berusaha Dan hidayah Dari Allah SWT Tapi tidak salah Karena itu Merupakan kewajiban kita Untuk senantiasa Berda'wah Di jalan Allah SWT Terima kasih Dari video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa untuk Di like, share, komen Dan subscribe Channel Channel official Ustadz Ilyas Ismail Dan juga Cap Mujib TV Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax